Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dari hasil pendataan petugas dari 42 peserta tersebut, ada keterlibatan anak-anak di bawah umur sebanyak 20 orang, sementara 22 orang lain yang merupakan orang dewasa. Hari ini bagi anak-anak di bawah umur, petugas langsung melakukan pemanggilan terhadap para orang tua mereka. Seluruh peserta anak-anak akan diserahkan kepada pihak orang tua setelah sebelumnya diberikan arahan terlebih dahulu oleh petugas agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hasil sementara petugas, ada empat orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka perusahaan dan penghasutan. Dari keempat orang tersebut, satu orang kini masih buron. Bukan pengamanan dari kantor polisi juga mengamankan jalannya kegiatan, namun terjadi sedikit kerecuhan sehingga ada fasilitas dari dinas yang rusak. Sejak ini masih diamankan mereka? Ini masih kita amankan, kita belajarin dulu, nanti kita belajarin videonya. Kita sudah banyak bukti yang tidak kita amankan.